Shalom elehem sobat lalam malam ofisial Selamat datang dan bergabung di channel Lamo Channel ini membahas tentang sosial, politik, budaya, dan agama Yuk mari suka channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan share video-video terbaru dari Bang Lamo God bless you all Mari kita simak video berikut ini Jangan diskip ya Biar dapat informasi selengkapnya dan tidak gagal paham Oke, let's go Isak adalah orang kedua dalam urutan patriaki bangsa Israel Sebagaimana disebutkan bahwa Israel menyembah Allah Abraham, Isak, dan Yaakub Seperti apakah sosok Isak, anak perjanjian yang lahir sebagai bukti kemahakuasaan Tuhan Sekalipun kedua orang tuanya tertawa karena meragukan janji Tuhan Yuk kita tonton seri Fakta Alkitab kali ini Arti nama Isak Arti nama Isak adalah dia akan tertawa Menggambarkan bagaimana Abraham dan Sarah tertawa karena ketidakpercayaan pada janji Tuhan Dan juga tertawa karena sukacita bahwa Tuhan menggenapi janjinya seperti yang dituliskan dalam kejadian 21 ayat 6-7 Berkatalah Sarah Allah telah membuat aku tertawa Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku Lagi katanya Siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham Sarah menyusui anak Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya Taat dan cinta pada orang tuanya Isak dikenal oleh ketaatan dan kasihnya kepada orang tuanya Hal itu ia tunjukkan ketika Abraham dicobai Tuhan untuk mempersembahkan Isak di gunung Moria Saat ia diikat dan diletakkan di mesbah Ia taat dan tidak memberontak Bahkan saat ayahnya mengangkat pisau siap untuk membunuhnya Melalui perjalanan ke gunung Moria itu pun Ia melihat teladan iman ayahnya yang sangat mempercayai Tuhan ketika ia bertanya Di sini sudah ada api dan kayu Tetapi dimanakah anak domba untuk korban bakaran itu? Abraham menjawabnya Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku Tuhan pun tidak mengecewakan mereka Dengan menghalangi Abraham pada detik-detik terakhir Dan menyediakan domba sebagai korban bakaran sebagai ganti Isak Kejadian 22 Cintanya dan kedekatan Isak pada Sarah Ibunya digambarkan oleh Alkitab dengan bagaimana ia berduka setelah kematian ibunya itu Isak baru mendapatkan penghiburan setelah kehadiran Ripka Istri yang dipilihkan Tuhan untuknya Kejadian 24 ayat 67 Hanya punya satu istri Saat itu Isak percaya kepada ayahnya untuk memilihkan istri baginya Yaitu dengan mengutus seorang hamba kepada kaum keluarga ayahnya di arah Mesa Potamia Karena Abraham tidak mengizinkan Isak untuk mengambil istri dari orang-orang kanaan Dengan petunjuk dari pimpinan Tuhan Hamba Abraham itu pergi dan akhirnya bertemu dengan Ripka Anak dari Betuel, cucu dari Nahor, saudara Abraham Di dalam Alkitab hanya Isak yang dituliskan bahwa ia mencintai istrinya Dan hanya punya satu istri saja Ia tidak memiliki banyak istri atau gundik Walau hal tersebut sesuatu yang umum di jamannya Dan juga dilakukan oleh ayahnya Abraham Mendapatkan anak setelah berdoa Isak menikahi Ripka di usia 40 tahun Namun hingga ia berusia 59 tahun belum juga mendapatkan keturunan Sehingga ia berkesimpulan bahwa istrinya mandul Ia pun berdoa dan memohon pertolongan Tuhan Sehingga akhirnya istrinya mengandung dan melahirkan anak kembar saat ia berusia 60 tahun Kejadian 25 ayat 26 Saat masih dalam kandungan, nubuatan telah disampaikan bagi kedua anaknya tersebut Dua bangsa ada dalam kandunganmu Dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda Kejadian 25 ayat 23 Anak sulungnya Esau lahir dengan kulit kemerahan dan berbulu Sedangkan Yaakub, anak keduanya lahir dengan tangan masih memegang tumit Esau Isak lebih sayang kepada Esau Sedangkan Yaakub lebih dikasihi ibunya Ripka Perebutan Hak Kesulungan dan Berkat Esau bertumbuh menjadi seorang pemburu yang suka berada di padang Sedangkan Yaakub adalah orang yang tenang dan suka berada di kemah dan dekat dengan ibunya Ia pandai memasak hingga suatu kali kakaknya Esau bahkan rela menjual hak kesulungannya Saat merasa kelaparan demi makanan yang dibuat oleh Yaakub Ketika Isak tua, matanya telah kabur dan bahkan bisa dikatakan hampir buta Karena ia tidak dapat melihat lagi siapa yang di depannya Ketika ia merasa bahwa ini saatnya untuk melepaskan berkat untuk anak-anaknya Ia memanggil Esau dan memintanya untuk berburu dan mengolahnya seperti yang biasanya dilakukannya Dan memang menjadi kesukaannya Namun hal itu didengar oleh istrinya dan Ripka melakukan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh Isak Yaitu bersama Yaakub bersepakat untuk menipunya demi berkat kesulungan Bahkan Ripka berkata bahwa ia bersedia menanggung kutuk Yaakub jika ia ketahuan oleh ayahnya Yaakub melakukan apa yang diperintahkan ibunya Membuat masakan kesukaan ayahnya Memakai baju kakaknya Esau Dan bahkan memakai kulit anak kambing pada tangan dan lehernya Agar menjadi mirip kulit Esau yang berbulu Dengan tipu daya itu Yaakub berhasil mencuri berkat yang seharusnya untuk Esau Begitu Esau mengetahui hal itu Ia sangat sedih dan menyimpan dendam kepada Yaakub Dan berniat akan membunuhnya jika Isak telah mati Mendengar niat putra sulungnya Ripka berusaha menyelamatkan Yaakub Dan menyuruhnya pergi ke tempat saudara laki-laki Ripka Laban di daerah Haran Walau telah ditipu oleh Ripka dan Yaakub Isak tetap memberkati Yaakub Ketika ia akan pergi ke tempat Laban Ia mungkin menyadari dan mengingat Nubuatan tentang kedua anaknya itu Saat mereka masih dalam kandungan Dan memaafkannya Ia memerintah agar Yaakub Untuk tidak mengambil istri dari orang kanaan Melainkan dari anak-anak Laban Sebaliknya Esau Ia mengetahui Isak tidak menyukai orang kanaan Untuk itu Ia mengambil istri dari anak Ismail Kematian Isak Setelah istrinya mati Isak memilih tinggal di Mamreh Dekat Kiryat Arbah Dimana Abraham juga dulu pernah tinggal Ia kemudian mati pada usia 180 tahun Pada saat itu Yaakub dan Esau telah berdamai Dan mereka berdua menguburkan ayahnya Di Gua Makpela Di tempat dikuburkannya Abraham dan Sarah Serta istrinya Ripka Itulah fakta Alkitab seputar Isak Salah seorang nenek moyang bangsa Israel Yang dikenal sebagai pribadi yang tenang Dan sangat mencintai Terima kasih Sobat Lamo sudah menonton video ini Dikanda diberkati melalui bayangan ini Jangan lupa untuk support Bang Lamo Dengan cara tekan like, komen, subscribe, dan share Video-video terbaru dari Bang Lamo Terima kasih juga bagi Kawan-kawan yang sudah Memberikan dukungan melalui super chat Dan super thanks But bless you all Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih.